Kalimat Allah bukan fikir, tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebutkan Allah, awas, Allah, 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 tidak dapat pahala. Sahabat bisa buka di dalam kitab Soheh Muslim 1 halaman 73, ini terbitan Darul Ilmi. Berkata kepadaku Zuhair bin Harab, berkata kepadaku Affan, berkata kepadaku Hamad, berkata kepadaku Sabit dari Anas, bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga di muka bumi tidak disebut Allah, Allah. Jadi kalau di bumi ini sudah tidak ada penyebutan Allah, Allah, kiamat sahabat, gitu ya. Di sini Imam Muslim juga menulis riwayat lain yang arahnya sama. Allahu, Allahu, sama ya kurang lebihnya. Kiamat tidak akan terjadi, kata Nabi. Tidak akan terjadi kepada seseorang yang mengucapkan Allah, Allah. Jika kita merujuk ke hadis-hadis ini, tentu yang terjadi adalah kita tidak akan punya alasan untuk menyalahkan siapapun yang berlikir dengan menyebut nama Allah, Allah. Tidak akan pernah, sahabat. Kenapa? Karena tahu. Menyebut nama Allah adalah bagian dari mengamalkan hadis Nabi. Masalah pahala tidak perlu ditanyakan lagi. Mengamalkan hadis kira-kira dapat pahala atau tidak? Dari cara berpikir sesederhana ini saja, sudah kelihatan sekali. Di mana cacatnya ustadz tadi yang mengatakan bahwa menyebut nama Allah tidak dapat pahala. Dan patut dipertanyakan, sahabat. Ustad tadi itu, ustadz bajri ya, membaca hadis ini apa tidak? Ustad bajri ini tahu hadis ini apa tidak? Ini soheh ini, bukan do'ef. Belum lagi Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 8. Jelas kan? Tidak hanya di situ saja. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Insan ayat ke-25. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Ini, perhatikan sahabat. Perhatikan. Ini dua surat yang berbeda tetapi menyebutkan redaksi yang sama. Dan sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhan kita? Jelas jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sahabat. Jadi patut dipertanyakan, apa maksudnya? Kok bilang menyebut nama Allah tidak dapat pahala? Apa jangan-jangan agar umat Islam ini tidak menyebut nama Allah lagi? Kalau begitu ya jelas ini sebuah kejahilan. Gitu kan? Baik, oke lah. Lepas dari itu, terakhir gini sahabat, saya ingin sampaikan ya. Ini juga memperkokoh apa yang sudah saya sebutkan tadi mengenai Allahu. Allahu. Itu adalah sebuah likir. Yang mana itu juga sudah menjadi tradisi para ulama-ulama kita terdahulu. Ada pendapat Imam Romli ketika beliau ditanya mengenai likir dengan menyebut nama Allah. Allah. Di dalam fatwa beliau, fatwa Romli, sahabat bisa buka mengenai su'ila'an qawlil qael fi majlis dhikri. Allah Allah. Fi hali suhwihi minis dhikrongkin. Hal yusama dhikran awla. Wa idha kultumbi anna hu la yusama dhikran. Hal yusabu alaihi. Jadi Imam Romli ini ditanya tentang seorang di majlis dhikir yang menyebutkan Allah. Allah. Di saat ia tersadar dari keheningan dhikirnya, apakah itu disebut dhikir atau tidak. Dan bila tidak, apakah berpahala atau tidak. Apa jawaban beliau? Fa ajabah. Bi anna hu la yusama dhikran urfan li adami ifadatihi lakinna hu yusabu liqosdi dhikri. Kama anna dal hadathil akhbar athimun binutqihi biharfin wahidin minal qur'ani biqosdil kiro'ati. Li anna hu na wa ma'asyiyatan wa syaro'afiha wa ilam yusama kori'an. Imam Romli menjawab, Secara kebiasaan yang berlaku, hal itu tidak disebut dhikir. Sebab bukan merupakan kalimat sempurna. Tetapi pelakunya mendapat pahala sebab berniat dhikir. Ini garis bawahi. Lakinna hu yusabu liqosdi dhikri. Nah, Kama anna dal hadathil akhbar ilakhrihi. Seperti halnya, Seseorang yang punya hadhas besar, Dia berdosa ketika melafatkan satu huruf Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Meskipun memang secara kebiasaan tidak disebut sebagai telah membaca Al-Quran. Jadi, ini sangat jelas, sangat nampak sekali apa yang perlu kita pegang mengenai melafatkan Allah. Allah. Gitu, sahabat. Sekian, semoga bermanfaat dan semoga kita semua menjadi umat Islam yang senantiasa berdikir. Mengingat Allah SWT dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Amin. Allahumma amin. Wallahu'alam biswa bi'ihtinas surah tal-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allahu. Allah